Intro Halo sahabat sehat semua, jumpa lagi di channel youtube sahabat kesehatan Kali ini sahabat kesehatan akan membahas tentang Wajib dihindari, inilah 5 bahaya tidur setelah asar bagi kesehatan tubuh Tonton video ini sampai habis ya Yuk sebelum dilanjut jangan lupa Dukung perkembangan channel ini caranya dengan klik subscribe, like and share Tidur merupakan suatu kebutuhan setiap manusia Dimana tubuh memerlukan istirahat guna menjaga sistem kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan tubuh Namun secara medis, tidur sore hari setelah asar bukanlah waktu yang direkomendasi Hal ini dikarenakan tidur sore hari setelah asar hingga menjelang mahrib dapat mengundang penyakit Berikut adalah 5 bahaya tidur setelah asar bagi kesehatan tubuh Yang pertama, menurunkan daya tahan tubuh Dalam masalah medis, ternyata tidur sore hari setelah asar hingga menjelang mahrib bisa menyebabkan terganggu Yang kedua, mempengaruhi kadar gula darah yang memicu diabetes Dan menurunkan daya tahan tubuh Hal ini memicu penurunan produksi insulin pada tubuh Sehingga mengganggu siklus alami tubuh yang bisa mempengaruhi produksi insulin Akibatnya, Anda pun akan mudah jatuh sakit karena daya tahan tubuh yang menurun Jadi, sebaiknya hindari tidur sore hari setelah asar hingga menjelang mahrib ya Yang kedua, mempengaruhi kadar gula darah yang memicu diabetes Dikatakan pula, proses tidur di sore hari bisa mempengaruhi kadar gula darah dan memicu penyakit diabetes Dimana, penyebabnya dipicu oleh menurunnya produksi insulin di dalam tubuh Ini akibat dari kondisi tubuh yang tidak banyak bergerak Selain itu, tidur terlalu sore juga akan mengganggu siklus alami tubuh Akhirnya, pada kondisi tersebut pun akan beresiko terkena diabetes Yang ketiga, memicu kebingungan dan daya ingat Selain menyebabkan diabetes, resiko kesehatan lainnya jika tidur terlalu sore hingga menjelang mahrib Yakni dapat mengganggu daya ingat seseorang Hal ini yang seringkali dikeluhkan oleh banyak orang setelah bangun dari tidur sore Banyak yang merasa sensasi tubuh aneh, kebingungan hingga hilang ingatan Sementara, seperti sudah mengira sudah pagi hari Kondisi ini disebabkan oleh tubuh yang tidak menyadari perubahan siang dan malam Sehingga memicu kebingungan dan daya ingat Yang keempat, meningkatkan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh Dampak buruk tidur sore hari lainnya adalah dapat meningkatkan kadar kolesterol Hal ini dikarenakan, metabolisme sedang berada di titik maksimal Akhirnya, kadar kolesterol jahat di dalam tubuh juga akan meningkat Kolesterol jahat jenis LDL berbahaya bagi tubuh Hal ini dikarenakan, kandungan LDL yang terlalu banyak di dalam darah Dapat menyebabkan percepatan pembentukan pelak pada arteri Jika aliran darah jantung terhambat, maka bisa menyebabkan terputusnya aliran nutrisi ke jantung Yang kelima, badan jadi terasa lemas dan pegal-pegal Sebisa mungkin hindari tidur sore hari setelah asar hingga menjelang mahrib Hal ini bukan tanpa alasan Faktanya, tidur sore hari setelah asar hingga menjelang mahrib Bisa membuat otot dan paru-paru menjadi lemas Sedangkan, penyebab tubuh lemas saat bangun tidur sore yaitu kurangnya asupan oksigen Akhirnya, ketika bangun tidur Anda akan merasa lemas dan pegal-pegal Nah, itulah tadi ulasan tentang 5 bahaya tidur setelah asar bagi kesehatan tubuh Untuk itu, sebaiknya hindari tidur di waktu tersebut Karena memiliki dampak buruk bagi kesehatan Dan dianjurkan untuk tidur selepas waktu isa Sekian informasi dari sahabat kesehatan Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax